oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sabar dulu untuk teman-teman kita sahabat pinetwork dimanapun kalian berada semoga hari ini kalian semua diberi kesehatan, kebahagiaan, dilancarkan segala urusannya dan diperkahis segala rizkinya oke hari ini kami akan informasikan berita terbaru ya tentang pinetwork nih teman-teman pencarian jaringan pay untuk mainnet terbuka, kyc dan pembangunan ekosistem di inti oke sebelum kami membacakan informasinya jangan lupa ya didukung, disupport, tekan tombol subscribe nya agar channel ini lebih bisa berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman sahabat pinetwork ya oke terima kasih kita langsung masuk informasinya sejak awal pinetwork telah memikat imajinasi para penggemar kriptokaransi di seluruh dunia menawarkan visi ekosistem mata uang digital yang mudah diakses dan mudah digunakan saat platform berkembang melalui fase mainnet dan tesnet tertutup antisipasi seputar peluncuran open mainnet terus tumbuh menyoroti komitmen platform terhadap inovasi dan inklusivitas yang pertama kemajuan melalui mainnet dan tesnet terlampir pengembangan jaringan pay yang sedang berlangsung berakar pada optimalisasi fitur-fitur intinya yang sermat tahap mainnet dan tesnet terlampir berfungsi sebagai cawan lebur penting untuk menyempurnakan mekanisme dasar platform proses berulang ini memungkinkan pengembang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan meningkatkan skalabilitas dan merampingkan fungsionalitas untuk memastikan pengalaman pengguna yang aman dan mulus yang kedua KYC massal dan pematangan ekosistem sebagai landasan dua pilar menjunjung dasar kesiapan pay network untuk open mainnet kepatuhan KYC massal dan pengembangan ekosistem yang berkembang penerapan sistem verifikasi KYC yang komprehensif berperan penting dalam menerapkan legitimasi peserta dalam jaringan ini mengurangi aktivitas penipuan dan memastikan kepatuhan terhadap norma peraturan sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan dan keamanan di antara pengguna selain itu budidaya ekosistem yang kuat memainkan peran penting dalam kelangsungan platform ekosistem yang kaya akan aplikasi, kemitraan, dan inisiatif berbasis komunitas meningkatkan kepraktisan dan nilai token pay hakaton baru-baru ini mencontohkan komitmen pay network untuk pemeliharaan inovasi dalam komunitasnya kalau mau cepat-cepat open mainnet ya KYC massal diselesaikan ya kurang lebih 80% lah dan pematangan ekosistem jadi setelah ini pasti segera open mainnet ya teman-teman tapi untuk tanggal dan bulannya sih tidak tahu ya yang tahu cuma core team yang punya aplikasi pay network oke bagi teman-teman sahabat pin network yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya didukung, disupport, tekan tombol subscribe-nya agar kami lebih semangat memberikan informasi-informasi terbaru tentang pay network oke terima kasih kita lanjutkan yang ketiga pendekatan realistis untuk membuka mainnet perjalanan pay network menuju open mainnet bergantung pada keberhasilan memenuhi tujuan KYC massal dan pengembangan ekosistem lebih dari 13 juta pioner telah mengirimkan aplikasi KYC menunjukkan dedikasi komunitas penekanan pada KYC massal sejalan dengan nilai inti platform keamanan, legitimasi, dan kepatuhan saat jaringan pay membuka jalan bagi open mainnet penekanannya pada pembangunan ekosistem yang dapat dipercaya dan beragam terbukti konvergensi elemen-elemen ini menciptakan kasus yang kuat untuk realisasi platform open mainnet sepenuhnya layak yang keempat garis waktu yang berkembang sementara tanggal peluncuran yang tepat dari open mainnet tetap dirahasiakan upaya pay network sangat jelas kemajuan platform didukung oleh prosedur KYC yang ketat dan penanaman ekosistem yang dinamis pendekatan strategis ini memposisikan pay network untuk mencapai transisi yang sukses ke open mainnet menawarkan kepada pengguna lingkungan yang mulus dan aman untuk terlibat dengan kripto karansi saat pioner berkontribusi dengan menyelesaikan proses KYC mereka dengan rajin dan terlibat dalam tugas-tugas penting platform semakin dekat dengan peluncuran open mainnet yang sangat dinantikan lintasan pay network mencontohkan perbaduan memajukan teknologi dan komitmen komunitas menggarisbawahi potensi kripto karansi untuk membentuk kembali landscape keuangan global yang kelima perjalanan untuk membuka mainnet visi jaringan pay di latar belakang perkembangan ini pertanyaan di benak semua orang tetap ada kapan open mainnet tuh kan semua teman-teman pasti tuh bertanya kapan open mainnetnya akan diluncurkan secara resmi tuh kapan ya sementara garis waktu yang tepat belum diungkapkan potongan-potongan teka-teki itu jatuh ke tempatnya strategi mainnetwork yang digarisbawahi oleh proses KYC yang ketat dan pengayaan ekosistem berfungsi sebagai peta jalan menuju kesuksesan penekanan pada membangun fondasi kepercayaan dan keamanan melalui kepatuhan KYC masal menggemakan dedikasi platform untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna untuk terlibat dengan kripto karansi secara bersamaan komitmen platform terhadap ekosistem yang kuat meningkatkan kepraktisan dan kegunaannya menciptakan lingkungan dimana token pay memiliki nilai dan kegunaan yang nyata pendekatan dua jabang ini memposisikan jaringan pay untuk transisi yang akhirnya dan berhasil ke open mainnet aspek penting yang tidak dapat diabaikan adalah peran aktif yang dimainkan pioner dalam membentuk masa depan jaringan pay saat individu menyelesaikan proses KYC mereka dan terlibat dalam tugas penting mereka menjadi peserta aktif dalam mempercepat peluncuran open mainnet dedikasi antusiasme dan rasa kebersamaan yang dibawa para pioner sangat berharga keterlibatan mereka merupakan bukti visi platform dan potensi yang dimilikinya untuk membentuk kembali cara orang berinteraksi dengan mata uang digital saat perjalanan jaringan pay terungkap pentingnya kepatuhan KYC massal dan pengembangan ekosistem dalam mengejar open mainnet menjadi jelas pendekatan platform yang cermat memadukan keamanan, inklusivitas, dan inovasi meletakkan dasar untuk masa depan dimana cryptocurrency dapat diakses oleh semua orang semangat kolaborasi yang dimiliki oleh tim pi network dan komunitasnya berfungsi sebagai kekuatan pendorong dibalik kesuksesan platform jalan di depan mungkin penuh dengan tantangan tetapi komitmen jaringan pay terhadap visinya dan dedikasi komunitasnya memastikan bahwa setiap pencapaian tercapai dan impian ekosistem mata uang crypto yang terbuka dan berpusat pada penggunaan menjadi kenyataan ini informasinya sekian dulu ya teman teman ini intinya kalau mau cepat open mainnet ya KYC paling minim 80% ya teman teman dan ekosistem sudah berjalan nih teman teman ya ya doakan saja semoga cepat-cepat open mainnet ya agar kita semua bisa sukses bersama oke sekian dulu informasinya tentang perkembangan pi network hari ini semoga bermanfaat untuk teman teman sahabat pi network dimanapun kalian berada bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petir seder seder seder